Kasus dugaan permintaan mahar Partai Gerindra terhadap Lanyala Mataliti berbuntut panjang. Menurut Ketua Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Ali Tahir Parasong, Lanyala harus membuktikan tuduhannya tersebut. Ali Tahir berharap Lanyala mampu membuktikan tuduhannya itu agar tidak menjadi fitnah dan pembunuhan karakter seseorang. Menurut saya kalau mahar ini tidak perlu, ongkos politik tidak perlu, maka calon itu harus betul-betul siap. Siap betul, kalau nggak siap nggak usah maju lah. Kalau nggak begitu jadi fitnah dalam kehidupan. Apalagi fitnah itu tanpa ada alat bukti, kemudian menyebut-yebut nama orang, kemudian menyebut nama orang, kemudian dengan maksud melakukan karakter assassination. Pembunuhan karakter ini kan tidak bagus dalam etika politik kehidupan kebangsaan kita. Nah, relevansi antara empat pilar dengan membangun etika politik ini kan perlu-perlu dijaga betul ini. Nah, saya katakan tadi, salah satu ruh yang hilang atau semangat kehidupan kebangsaan kita yang hilang ini kan keteladanan dan juga kearifan di dalam memandang setiap persoalan.